hai 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 teman-teman berjumpa lagi di channel ini Smart Connection kit yang selalu membahas tidak jauh dari produk Xiaomi sekarang saya membahas produk barunya siye light yaitu smartlet filmet atau bola lampu bentuk jadul gitu temannya Oke teman-teman hari kita bersama-sama unboxing kita lihat isi bola lampunya gimana cover depan se-sudah ada stiker disini Apple Google Homekit ya Google Assistant udah pasti bisa ya itu tidak perlu dibahas kedua produk ini di sini kecil ini besar untuk wadnya sama 6 watt semuanya ya untuk terangnya energinya Coba kita lihat di sini berapa lumens kita lihat yo ini lumen fluknya 700 700 lumen ya teman ini sama ya Mari kita buka sama-sama apa yang bedakan dia ya teman-teman kedua ini sama ya untuk kuat lumens dan disini ada Apple Apple Homekit ya nih barcode nya ini hati-hati harus hati-hati ya teman-tidak seperti y-light yang lama ini ini plastik tapi ini bling kaca kaca bling ya ini masih baru kita open dulu yang ini oke ini masih baru kita buka keduanya masih baru teman-tidak kita buka isi dalamnya seperti apa Oh sini terdapat busa ya busa stereofoom gitu jadi sangat aman teman-tidak oke untuk buka manualnya sudah sudah pasti Inggris ya sudah Inggris ini sudah internasional USA juga nih teman-tidak lihat teman kedua dos ini bentuknya ini sama tidak ada bedanya ya satu dos besar dan satu dos kecil mari kita coba tes oke sudah mulai oke teman-teman kedua lampu ini kita harus reset dulu ya kita reset dulu sampai dia berkedip tanda berkedip lampu semua pasti reset ya setelah selesai reset kita masuk g-light ya seperti biasa masuk g-light kita cari afilmen boleh oke kita isi password di handphone ya biasa ya oke kita next kita cari ini yang pertama kita sambungnya harus satu-satu saat penyambungan dia berkedip-kedip teman-teman disini lightnya LEDnya melintang begini ya teman-teman ada empat keduanya empat ya ini lama-lama silau teman-teman kena mata karena cahaya kuningnya sangat terang banget ya sini sudah menyambung kita tulis yang satu oke kita kasih ruang tidur ya dan kita hubungkan satu lagi add device kita cari milimet ya kita connect lagi dan kita hubungkan harusnya berkedip oke berkedip ya sepertinya lampu ini untuk di ruangannya letro-letro yang agak klasik ataupun kafe-kafe ini sangat cocok teman-teman jadi kita bisa atur untuk terangnya ya mau terangnya seberapa ya mau 50% atau 20% jadi nggak perlu ganti-ganti bola lampu jadi dihitung-hitung kosnya hemat teman-teman kalau kita beli yang kelu kalau terang juga nggak enak jadi nggak bisa diatur kalau lampu ini kedua ini bisa diatur jadi bagus teman-teman oke kita bikin ya tempat kita meja makan deh kita meja makan oke kita pilih nih mana dia kok masih muncul satu ya oke kita coba cek ada dua meja makan kita plus lagi teman plus lagi add disini oke save oke ini dua-dua ya teman dua-duanya ya kita coba 50% tuh kita rudupin rudup ya anda kelihatin ya teman jadi terangnya ini sama aja teman kotak itu kotaknya kegedean itu satunya jadi kegede kotak coba 50% set terangnya sama teman coba flash oke lampunya kuning sunrise sunrise ya Sunset ya untuk baca ya disini ya oke disini kita lihat ada fitur apa lagi Oh cuman gitu aja teman-nya hai 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 dan kita lihat sini ada kontrol lainnya juga timernya kita coba redupin ringware Oh defaultnya juga kita bisa setting ya ya kita coba ya disini kita set untuk default langsung aja coba kita matikan lampunya tetap ya di lima puluh persen teman jadi ada set defaultnya juga ya teman-teman begitu cara pemakaian smart light filmat bolem ini sangat sederhana cocok di ruangan-ruangan yang redup-redup gitu ya agak klasik atau kafe-kafe itu sangat cocok sekali jadi untuk penyetelan suasana bolamnya sesuka hati kita jangan sangat menghemat kos juga ya tidak mengganti lampu-lampu ya 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 teman-teman bila anda suka dengan video ini jangan lupa ya di subscribe di like dan di share sampai jumpa untuk di video-video berikutnya bye bye